Saya mau tanya, ini dugaan, apakah ada indikasi atau mendeteksi sebuah negara Singapura itu kepada Ustadz Abdus Somad sebagai mantan ex-HTI, yang mana ex-HTI sudah dilarang di Indonesia dan kemudian dilihat dari cara dakwanya Ustadz Abdus Somad juga terlihat seperti ya ada tenden ke radikalisme, seperti itu. Apakah seperti itu atau ada hal lain yang memungkinkan, Maksud saya bukan teroris ya, tapi radikalisme, arti bahwa beliau ini kan pernah jadi pengurus, bahkan ketua ya kalau salah di Pekanbaru ya, di organisasi HTI, seperti itu. Tentang masalah saya ketua HTI Pekanbaru, itu dulu sudah diklarifikasi bahwa itu berita hoax. Jadi sangat disayangkan orang, kenapa bisa menelan berita mentah-mentah. Saya tidak terikat, terafiliasi dengan HTI, dengan aliran-aliran apapun. Saya murni muslim sekolar, saya sarjana muslim, pendidik, pengajar, dosen, visiting profesor, pimpinan tafis Quran. Ini tiga poin yang perlu saya klasifikasi, saya jelaskan.